Jadi semua yang menghalangi pelaksanaan agama adalah fitnah Nah itu juga yang dimaksud dengan wal fitnah itu asyadu minal qadli Fitnah itu lebih berat, lebih buruk daripada pembunuhan Dan fitnah yang dimaksud dalam ayat ini bukan menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak benar Bukan itu Kontek ayat itu adalah tak kalah orang-orang kafir di Mekah memprotes Karena ada perjanjian gencatan senjata antara Mekah dan Madinah Antara Islam dan kafir waktu itu Tapi kemudian ada kejadian, ada kejadian orang kafir dibunuh oleh orang Islam Maka mereka protes Bunuhnya pada bulan-bulan yang diharamkan membunuh peperangan Pada Ashburul Hurum Kenapa sih melanggar perjanjian, melanggar kesucian bulan ini Lalu Al-Quran menjawab Wal fitnah tu asyadu minal qadli Apa yang mereka lakukan terhadap Islam itu lebih buruk daripada membunuh orang itu Pertama mereka mengusir orang Islam dari tanah airnya sendiri Yang kedua mereka menghalangi orang Islam untuk datang ke kota Mekah kan gak boleh waktu itu untuk umrah Nah Jadi tindakan orang kafir yang mengusir orang Islam Membunuhi orang Islam, memerangi orang Islam Dan melarang orang Islam datang ke Mekah Itu fitnah Dan itu lebih buruk daripada Pembunuhan satu dua orang itu Wal fitnah tu asyadu minal qadli